BAB 161 Xiaoyan berteriak keras dan langsung menggunakan skill bertarung peringkat Yi Monster ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani, dan dia harus menemukan cara yang paling kuat Penguasa kuno api surgawi yang di tangan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan api yang menyilaukan, dan panas yang berapi api seperti lava tiba-tiba menyebar Xiaoyan membalik telapak tangannya, sidik jari itu tiba-tiba berubah, dan penguasa kuno abadi api surgawi yang besar meledak langsung ke raksasa berduri baja itu Xiaoyan menembak jatuh dengan satu kaki, dan mengukir mulut berdarah besar di belakang raksasa berduri baja Binatang berduri baja itu juga berbalik, dan ekornya yang besar berayun ke arah Xiaoyan Kecepatan yang sangat cepat membuat Xiaoyan tidak bisa mengelak sama sekali Tubuh Xiaoyan bergetar, dan seluruh tubuhnya terhempas lagi Kekuatan besar binatang berduri baja itu berada di luar tubuh Xiaoyan saat ini Ukulan ini langsung membuat Xiaoyan pingsan Jelas, Xiaoyan terluka parah Do di bintang 2 benar-benar rentan terhadap Warcraft bintang 4 Binatang berduri baja itu juga mengaum karena keterampilan bertarung yang disengaja dari Xiaoyan Dan ia mengaum, menggerakkan tubuhnya yang berat seberat gunung tai Dan berjalan perlahan menuju Xiaoyan yang jatuh pingsan Hei, aku akan menyelamatkan hidupmu Zantua di Zichen Void Spirit Pagoda menghela nafas dan hendak bergerak ketika tiba-tiba Cahaya dingin keluar dari saku Xiaoyan, seperti mata Benda transparan biasa muncul di udara, roh hantu Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi menembus dan menyebar ke seluruh lingkungan Binatang iblis yang ditutupi oleh kekuatan tak terlihat ini langsung meledak menjadi kabut darah Binatang iblis yang tidak tertutup melarikan diri dari sini Segala sesuatu di sekitarnya segera menjadi tenang Binatang berduri baja itu jelas juga terluka parah Ia segera merasakan bahaya yang ekstrim Mengeluarkan raungan, berbalik dan mencoba melarikan diri Tetapi segera setelah mengambil langkah, lingkaran darah muncul di lehernya Raksasa besar itu kepala binatang berduri itu jatuh seketika Dan darah menyembur keluar seperti air mancur Binatang raksasa berduri baja itu jatuh ke tanah dengan keras Dan hantu itu terbang kembali ke saku Xiao Yan sekali lagi Xiao Yan sudah tidak sadarkan diri saat ini Jejak energi hangat menyapu tubuh Xiao Yan Secara bertahap memperbaiki luka di tubuh Xiao Yan Bab 162 Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melompat tepat setelah bangun Satu detik sebelum koma, Xiao Yan hanya ingat bahwa dia telah dipukul keras oleh ekor binatang berduri baja raksasa itu Tetapi pada saat ini tubuh binatang berduri baja raksasa itu tergeletak di sampingnya Apa yang sedang terjadi Xiao Yan dibutakan untuk sementara waktu Ada apa? Xiao Yan dengan cepat menghubungi Zhan Lao Dia menduga itu hanya tangan Zhan Lao Hantumu yang menyelamatkanmu Baru saja aku memasukkan beberapa pil penyembuhan untukmu Suara Zhan tua terdengar di hati Xiao Yan Xiao Yan tiba-tiba sadar kembali ketika mendengar kata-kata itu Dia hampir melupakan hantu di sakunya Dia mengulurkan tangan dan menepuk sakunya dengan ringan Mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hantu itu Baru saja, dia sangat berbahaya Jika bukan karena serangan hantu itu, dia akan mati sekarang Kemudian Xiao Yan buru-buru berlari ke Xiao Qi Yang disembunyikan sendiri Dengan cepat mengeluarkan obat penyembuh Memasukkannya ke dalam mulut Xiao Qi Dan kemudian membawanya ke dalam gua untuk ditempatkan Cedera Xiao Qi tidak ringan, dan mungkin perlu beberapa saat untuk bangun Nah, cek ajaib dari Warcraft Bintang 4 adalah hal yang baik untukmu sekarang Jangan sampai ketinggalan Suara zantua terdengar lagi Xiao Yan terkejut, berbalik, dan terbang menuju binatang berduri baja raksasa yang tergeletak di sungai gunung Melihat tubuh besar dari binatang berduri baja raksasa Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya Mengambil penguasa kuno Tian Huo Hang Xiao Yan mencongkel inti sihir dari kepala binatang raksasa berduri baja itu Dan kemudian memasukkan tubuh binatang raksasa berduri baja itu ke dalam ring penerima Tubuh binatang bintang 4 itu juga bernilai banyak uang Jadi Xiao Yan menyimpannya Inti iblis seukuran kepala Tergeletak di tangan Xiao Yan Seperti batu rubi besar yang indah Di inti sihir, energi yang kuat melonjak Dan udara di sekitar inti sihir tampak menjadi panas Ki asal kaisar yang terkandung dalam inti sihir binatang bintang 4 Setara dengan inti sihir bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya Sampai-sampai dipindahkan Di benua ini, semua orang tahu pentingnya ki asal kaisar Oleh karena itu, banyak orang yang sangat didambakan oleh inti iblis bintang 4 Yang berisiki asal kaisar yang kuat Tetapi mereka didambakan dan ingin membunuh binatang bintang 4 Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan kaisar dou bintang 4 Tidak mudah, apalagi Xiao Yan Yang hanya kaisar dou bintang 2 Meskipun Xiao Yan terluka parah sekarang Dia sangat beruntung akhirnya mendapatkan inti sihir bintang 4 Mengisapnya Suara zantua terdengar lagi Mata Xiao Yan berkedip Setelah dia memiliki darah ras iblis Dia tidak menelan dan menyerap inti iblis untuk kultifasi Dan sekarang dia hanya mencoba Bab 163 Xiao Yan meletakkan inti iblis di tanah Dan memegangnya dengan ringan dengan kedua telapak tangannya Aura darah ras iblis tiba-tiba menyebar Dan kemudian kabut darah samar terbentuk Membungkus inti iblis bintang 4 Seperti rubi di depan dari dia Ketika kabut darah membungkus inti sihir Ki asal kaisar yang terkandung dalam inti sihir Disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat Dan akhirnya berubah menjadi energi yang berapi-api Yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan Satu demi satu Asal ki kaisar yang agung melonjak melalui anggota tubuh Xiao Yan Seperti air pasang Tulang Xiao Yan semua membuat suara halus dan tajam pada saat ini Dan di permukaan tubuh Xiao Yan Garis samar dan aneh muncul lagi Kabut darah dengan erat membungkus inti iblis Dan dengan cepat menelan ki asal kaisar yang perkasa di inti iblis Seperti menggiling piring Tidak butuh waktu lama sebelum semua ki asal kaisar di inti iblis ditelan Pada saat ini Kekuatan garis keturunan iblis Xiao Yan ditampilkan Waktu Xiao Yan untuk melahap inti iblis bintang 4 Jauh lebih cepat daripada garis keturunan iblis biasa Xiao Yan membutuhkan waktu kurang dari satu jam untuk berlatih kali ini Setelah warna inti sihir seperti rubi secara bertahap memudar Di kedalaman aliran gunung Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka Saat dia membuka matanya Seberkas cahaya melewati mata Xiao Yan seolah-olah telah menembus udara Cukup tajam Awan udara putih menyemburkan banyak dari mulut Xiao Yan Pada saat ini Gelombang energi yang kuat melonjak di sekelilingnya Gelombang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya Bintang 2 Menengah Dou Di Dengan inti sihir dari Warcraft bintang 4 Kekuatan Xiao Yan akhirnya ditingkatkan lagi Melangkah ke panggung tengah dari Dou Di bintang 2 Selain itu Garis-garis indah di tubuh Xiao Yan juga jauh lebih kaya dari sebelumnya Jelas Inti sihir bintang 4 tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiao Yan Tetapi juga membuat tubuh Xiao Yan kacau Ini telah menjadi lebih tirani dari sebelumnya dan warna lebih dalam Ketika Xiao Qi Bangun Saatnya untuk pergi ke prefektur di Yuan untuk menemukan para Gorevians Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri Lalu berdiri dan berbalik untuk melihat Xiao Qi yang masih koma Bab 164 Saya tidak tahu apakah klan Gorevian dapat ditemukan dengan lancar di negara bagian di Yuan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya Semua masalah sekarang semua karena perintah setan jahat Hanya dengan menemukan klan setan jahat ini kita dapat menyelesaikannya Xiao Yan berjalan ke sisi Xiao Qi Duduk, beruntung ki pertempurannya Meletakkan tangannya di tubuh Xiao Qi dan menuangkannya Ki pertempuran yang dituangkan dapat berperan dalam merangsang kemanjuran obat penyembuhan Dan cedera di tubuh Xiao Qi segera diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk perlahan menarik tangannya Dan mata tertutup Xiao Qi perlahan terbuka Apakah monster itu mati? Xiao Qi menggelengkan kepalanya yang sakit dan bertanya pada Xiao Yan Xiao Yan mengangguk Kamu membunuhnya? Xiao Qi terus bertanya Xiao Yan berhenti sejenak dan berpikir sejenak Dia tidak memberi tahu Xiao Qi tentang hantu Hanya menggaruk kepalanya Kamu harus istirahat dulu Gelombang binatang telah berlalu Dan sekarang seharusnya menjadi waktu yang paling tenang Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk melintasi pegunungan dan menuju ke Kaisar Yuanzhou Xiao Yan menghindari pertanyaan ini Melihat Xiao Yan menggaruk kepalanya Xiao Qi mengira Xiao Yan yang membunuhnya Tapi dia sedikit malu Jadi dia tidak bertanya lagi Dia berdiri perlahan Menggerakkan tubuhnya dan berkata Aku pada dasarnya baik-baik saja sekarang Ayo cepat pergi Xiao Qi memasang ekspresi keras kepala di wajahnya Dan menatap Xiao Yan dengan kekaguman Meskipun Xiao Qi tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari raksasa berduri baja Dia tahu bahwa itu pasti jauh lebih unggul dari Xiao Yan dan dirinya sendiri Xiao Yan mampu membunuhnya sendirian yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya monster Dalam bakat kultivasi Tetapi juga dalam pertempuran Juga pelaku kejahatan dari para pelaku kejahatan Xiao Yan juga tidak keberatan Dia tersenyum Mengurus beberapa hal Keduanya berangkat lagi menuju bagian pegunungan yang lebih dalam Dan dalam kekacauan kota awan iblis Beberapa bayangan hitam juga menjarah ke arah pegunungan Tianmo Bab 165 Xiao Yan dan Xiao Qi melaju tanpa henti melewati pegunungan Xiao Qi yang sering berkeliaran di pegunungan ini tidak pernah sedalam ini Tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh bentang alam pegunungan Dan mereka berdua dapat menghindari tersesat di pegunungan yang rumit ini Melintasi pegunungan ini Kamu akan memasuki negara bagian di Yuan Kata Xiao Qi melihat puncak di depannya Xiao Yan menganggup Sebuah peta muncul di benaknya Dan peta ini adalah peta di atas lapisan pemurnian Qi dari Zichen Void Spirit Pagoda Sosok dari keduanya bola balik melalui hutan lagi Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghindari binatang buas Segera, mereka berdua mencapai puncak gunung Dan hutan tua tak terbatas di gunung yang dalam muncul di garis pandang Xiao Yan dan Xiao Qi Dan kaisar asal Qi yang kaya datang ke arah mereka Nama kaisar Yuan Zhu adalah karena di wilayah ini Ada Qi asal kaisar yang lebih kaya daripada wilayah lain Oleh karena itu namanya Sosok Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di puncak gunung Memandangi hutan tak terbatas di bawah kaki mereka Dalam benak Xiao Yan, peta itu muncul lagi Dan dia dengan kasar menilai arahnya Mengarahkan jarinya ke satu arah Dan kata Xiao Qi Ayo pergi dari sini Kita harus bisa mencapai kota terdekat dari pegunungan ini secepat mungkin Xiao Qi menganggup Ini juga pertama kalinya Xiao Qi datang ke prefektur di Yuan Namun, dia telah membaca banyak peta dan mendengar banyak berita Tempat kita berdiri sekarang adalah kapal kekaisaran di luar negara bagian di Yuan Menurut arah yang anda tunjukkan Itu memang cara tercepat untuk mencapai kota iblis yang paling dekat dengan kapal kekaisaran Namun, arah ini Sejauh yang saya miliki mendengar Meskipun yang paling dekat Tetapi itu adalah yang paling berbahaya dari semua ruter Xiao Qi berkata dengan ringan Dia jelas tahu lebih banyak tentang berita kaisar Yuan Zhu daripada Xiao Yan Xiao Yan sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu Dia menoleh dan melihat ke belakang Garis di antara alisnya muncul sedikit lagi Dan kekuatan jiwa yang kuat melesat keluar Setelah beberapa saat Garis di antara alis Xiao Yan berangsur-angsur memudar Sepertinya sekelompok orang berjubah hitam telah menemukan kita Kita tidak punya banyak waktu Kita hanya bisa lewat sini Pergi Xiao Yan berkata tegas dengan ekspresi serius Xiao Yan tidak menyangka pria berjubah hitam itu akan menemukan jejak dirinya dan Xiao Qi dalam waktu sesingkat itu Bab 166 Keduanya tidak berani mengabaikan Dan bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh Xiao Yan Sepertinya kita tersesat Xiao Yan dan Xiao Qi sedang berjalan di hutan perawan saat ini Di hutan ini Ada kabut putih susu di mana-mana Kabut ini sangat aneh Dan bahkan kekuatan jiwa sangat sulit untuk ditembus Selain itu Ada udara sedingin es di atasnya Xiao Yan Yang memiliki keosin Yan Tidak tahan Jadi selama lebih dari satu jam setelah menerobos rute ini Xiao Yan dan Xiao Qi pada dasarnya terus berkeliaran di sekitar sini Setelah lebih dari satu jam berkeliaran Xiao Yan jelas sedikit kesal Mereka sepertinya terjebak di sini Untungnya Pria berjubah hitam tidak mengejar mereka Kabut macam apa ini Sangat aneh Peta di dalamnya sekarang tidak berguna Dan tidak ada identifikasi rute yang terperinci sama sekali Dalam perubahan kehidupan Seluruh lanskap telah banyak berubah seiring berjalannya waktu Ngomong-ngomong Kalau dipikir-pikir Ini adalah hutan kabut iblis Alasan mengapa rute ini dinamai oleh orang-orang saja Kabut aneh ini adalah salah satu alasannya Dikatakan bahwa hanya ada satu rute yang benar untuk dilalui Keluar Jika kamu tidak bisa keluar Itu masalah besar Xiao Qi berteriak di samping Sepertinya jika kita ingin keluar dari sini Kita membutuhkan seseorang untuk memimpin Ayo pergi ke selatan dulu Xiao Yan berkata perlahan Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang kuat Kemampuan kabut ini untuk mengisolasi deteksi kekuatan jiwa terlalu kuat Dan Xiao Yan tidak dapat mendeteksi terlalu jauh Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya Mereka benar-benar tidak baik-baik saja di sepanjang jalan Sepanjang jalan Mereka mengelak ke kiri dan ke kanan untuk memaksa monster pergi Itu bukan apa-apa Tapi mereka menemukan gelombang binatang langka Dan mereka diserang oleh monster bintang 4 Mereka hampir mati Setelah akhirnya melarikan diri dari Dizu Saya akhirnya mencapai di Yuanzhou Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tersesat oleh burung kabut ajaib dan hutan iblis ini Saya tidak tahu berapa banyak bahaya yang ada di belakang Ayo pergi Dia melambai pada Xiao Qi Xiao Yan mengambil langkah Dan berjalan cepat menuju selatan Dan Xiao Qi juga mengikuti dengan cepat Ledakan Di ruang terbuka yang diselimuti kabut tebal Puluhan orang bersandar di punggung mereka erat-erat Di sekitar mereka Dari waktu ke waktu Monster menakutkan keluar dengan darah di sekujur tubuhnya Daging cincang Binatang buas ini benar-benar menyebalkan Nona, kapan ini akan menjadi kepala Akankah binatang bintang 5 itu muncul Di kerumunan Seorang pria menebas sampai mati seekor binatang iblis dengan pedang raksasa di tangannya Menyeka darah di wajahnya Dan mengutuk Jangan khawatir Berita tentang Nona muda tidak akan pernah salah Jawabannya adalah seorang pria parubaya Dengan punggung yang kuat Memegang dua kapak darah di kedua tangannya Ketika kapak darah menari Mereka penuh kekuatan Asalkan direkatkan sedikit saja Itu adalah kulit dan dagingnya Dan di antara kelompok orang ini Ada sosok tampan Terbungkus kemeja hijau bun Terlihat sangat ramping Darah memancar dari tubuh Qian Ying Dan ekor kuda berwarna merah darah berkibar di belakang kepalanya Di bawah poni yang rapi Sepasang mata yang indah dengan sentuhan merah dapat terlihat samar-samar Hidung yang kurus dan tinggi terlihat halus dan mulia Montok dan sedikit liar bibirnya setengah terbuka Bab 167 Sosok Qian Ying bergerak sedikit Xiaomen memutar pinggangnya Dan cambuk panjang di tangannya melesat seperti ledakan sembrono Monster di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah Cambuk bergetar Dan inti iblis melayang di udara Dan telapak tangan Qian Ying melayang di udara Begitu dihisap, inti sihir berubah menjadi sinar cahaya Dan melebur ke dalam tubuh Qian Ying Kekuatan gadis ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang ini Dan dia memiliki kekuatan Kaisar Dou Bintang 5 Bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak monster Dia masih tidak memiliki kepanikan sedikit pun Yang telah sangat kontras dengan penampilannya Masing-masing kelompok orang ini membunuh binatang iblis Dan inti sihir akan diubah menjadi energi Dan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka Hanya balapan setan yang bisa langsung menyerap setan kor Dan kelompok orang ini jelas balapan setan Pertempuran di sini berlangsung sekitar setengah jam sebelum berakhir Bedi sekitar kelompok orang ini Ada banyak mayat binatang iblis Begitu pertempuran usai Sebagian besar dari orang-orang ini hanya duduk Terengah-engah Mereka semua adalah monster tingkat rendah barusan Mereka tidak menggunakan energi dendam Tetapi menyerang langsung dengan kekuatan tubuh mereka Yang juga merupakan semacam latihan untuk tubuh mereka Melihat kerumunan yang kelelahan Kian Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya Tepat ketika dia hendak menegur mereka beberapa kata Matanya yang indah tiba-tiba berkilat Matanya tiba-tiba melihat ke dalam kabut di depan Dan dia berteriak Siapa? Mendengar teriakan tiba-tiba Kian Ying Semua orang yang baru saja duduk buru-buru bangkit lagi Meraih senjata di sampingnya Dan melihat ke depan dengan gugup Di bawah tatapan gugup mereka Dua sosok perlahan berjalan keluar dari kabut Xiao Yan dan Xiao Qi yang tersesat Pada saat ini Tubuh Xiao Yan memancarkan nafas iblis Xiao Qi sangat aneh Bagaimana mungkin Xiao Yan tiba-tiba memiliki aura iblis Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk bertanya Melihat kerumunan yang menatapnya Xiao Yan menggaruk kepalanya dan buru-buru berkata Jangan gugup Semuanya Kami tersesat dan masuk ke tempat ini karena kesalahan Tidak ada niat jahat Melihat bahwa hanya ada seorang pemuda dan seorang gadis muda di depan Mereka merasakan aura lemah dari keduanya Dan semua orang menghela nafas lega Namun Kian Ying masih tetap menatap Xiao Yan dan Xiao Qi Dan tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali Karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Dia selalu merasa bahwa Xiao Yan memiliki bau berbahaya di tubuhnya Apakah adik laki-laki ini dari luar kota? Kian Ying menatap Xiao Yan dan bertanya dengan lembut Iya Xiao Yan menganggup dan tersenyum Lalu mengepalkan tinjunya dan berkata Gadis ini Kita tersesat di sini Aku tidak tahu apakah kita bisa mengajak kita jalan-jalan Begitu Xiao Yan ditemukan oleh gadis cantik tadi Dia langsung mengirimkan iblis nafas yang memancar Karena dia sudah merasakan bahwa kelompok orang di depannya berasal dari ras iblis Bab 168 Tidak, kami tidak membawa orang asing Anda sebaiknya pergi sendiri Pria paruh baya di samping membawa kapak darah Menyapu tubuh Xiao Yan dan tubuh Xiao Qi dengan matanya dan berkata Kemudian dia menoleh dan berbisik kepada wanita cantik di sampingnya Nona, kami di sini untuk membunuh monster bintang 5 Tidak baik membawa botol minyak yang tidak diketahui asalnya Itu terlalu berbahaya Mendengar kata-katanya Wanita Qianying tidak segera mengungkapkan posisinya Matanya tertuju pada Xiao Yan dan Xiao Qi Dan setelah beberapa saat Dia bertanya dengan ringan pada Xiao Yan Siapa nama adik laki-laki itu? Dari cabang mana? Nak Yan Xiao Gadis di sebelahku adalah teman ras manusiaku, Xiao Qi Bolehkah aku bertanya siapa nama gadis itu? Xiao Yan menjawab sambil tersenyum Dia tidak berani mengatakan bahwa namanya adalah Xiao Yan Dan sekarang iblis memburunya Dia tidak bisa mengatakan identitasnya Jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan Dan bertanya pada wanita Qianying Namaku King Muer Panggil saja aku Muer Adik laki-laki belum mengatakan dari cabang mana Wanita Qianying tidak membiarkan Xiao Yan pergi Aku Xiao Yan tidak bisa menjawab Dia tidak tahu apa-apa tentang balapan setan Tidak bisa menjawab Saya tidak berpikir Anda tersesat Tetapi mata-mata yang datang ke klan Gorefien saya Untuk menanyakan berita Suara King Muer menjadi tegas Untuk sesaat Mata Xiao Yan melebar Dan mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak bisa menutupnya Para setan jahat Xiao Yan menggumamkan empat kata ini dengan kaget Kamu bilang kamu adalah para setan jahat Omong kosong Selain klan iblis darahku Siapa yang bisa datang dan pergi dengan bebas di hutan kabut iblis ini King Muer masih menatap Xiao Yan dengan waspada King Muer, bisakah kita mengambil langkah untuk berbicara Xiao Yan kembali sadar Dan kegembiraan besar membanjiri hatinya Itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha King Muer berhenti dengan curiga Tapi masih mengangguk King Muer berjalan mendekat Pria paruh baya dengan punggung keras kepala jelas sedikit khawatir Dia akan berbicara Tetapi dihentikan oleh lambayan tangan King Muer King Muer dan Xiao Yan berjalan ke satu tempat Tidak jauh dari keramaian Nona Muer, apakah Anda benar-benar klan iblis darah? Xiao Yan bertanya kepada Muer dengan suara rendah dan hati-hati Pada jarak yang begitu dekat Xiao Yan juga melihat wajah King Muer dengan jelas Dan penampilan memukau pun terungkap Yang membuat Xiao Yan tidak bisa menahan nafas Dan menelan ludah dengan tenang Bab 169 King Muer mengangkat kelopak matanya dan mengangguk Ya, dari keluarga setan jahat Apa? Kamu takut? Katakan padaku kamu berasal dari cabang mana? Jika kamu tidak memberi tahu saya Saya akan Xiao Yan dengan cepat melambaikan tangannya Dan berkata dengan penuh semangat Tidak masalah cabang mana saya Saya di sini untuk menemukan Anda Dia datang untuk menemukan kita secara khusus King Muer bertanya Ya, di mana patriarkmu? Tolong bawa aku menemuinya Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu Kata Xiao Yan lebih bersemangat Sama saja jika kamu memberi tahuku sesuatu Aku adalah saudara perempuan patriark King Muer memandang Xiao Yan dengan curiga dan berkata Namun, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Tidak, ini bukan masalah sepele Dan aku hanya bisa memberi tahu patriark klan setan jahat Ketika King Muer mendengar kata-kata itu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut Berpikir Bahwa dia mungkin telah ditemukan dan ingin membodohinya Bagaimana kamu bisa melihat saudaraku dengan santai? Jika kamu tidak memberi tahuku, aku akan sangat disambut King Muer Xiao Yan merenung, menggosok jari-jarinya di dagunya Melihat tatapan ragu-ragu Xiao Yan King Muer berpikir dalam hati Hef, aku mengerti trik apa lagi yang kamu miliki Saya hanya bisa memberi tahu patriark Anda Dengan cara ini, tolong bawa tiga kata ke patriark Anda King Suantian Saya yakin patriark Anda pasti akan datang menemui saya Secara langsung setelah mendengar tiga kata ini Xiao Yan setelah berbicara Dia menatap King Muer dengan ekspresi tegas Kamu, Ham King Muer menghentakkan kakinya Mendengus dingin Dan mengangkat tangannya untuk melambai pada Xiao Yan Xiao Yan bahkan melambaikan tangannya dan berkata Nona Muer, lihat kami Kami memiliki kekuatan yang sangat rendah dan tidak tahu jalan Sebaiknya kami mempercayai saya dulu Tunggu sampai Anda melihat kepala klan Anda mengatakan itu padanya Tiga kata Jika dia tidak datang menemuinya bagaimana denganku Biarkan aku membunuh dan membunuh lagi Ketika King Muer mendengar kata-kata itu Tangan batu giok yang terangkat membeku di udara Memikirkannya di dalam hatinya Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya Dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan Jujur, jangan coba-coba memainkannya Trik, atau aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan Paham Dia kemudian kembali ke kerumunan Xiao Yan juga kembali ke kerumunan Memerintahkan Xiao Qi untuk beristirahat sebentar Dan duduk bersilah, memejamkan mata, dan berlari Fen Jue Fen Jue di tubuh Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya Setiap kali Dou Qi di meridian lewat, Dou Qi di tubuh Xiao Yan menjadi sedikit lebih murni Malam perlahan-lahan turun, dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal Dan cahaya api berkedip samar di kabut Hati-hati, King Muir minum dengan lembut Semua orang berdiri dengan tergesa-gesa Dengan waspada merasakan sekeliling Hanya samar-samar mendengar suara orang-orang di sekitar yang bergerak menuju tempat ini Dalam waktu singkat, bayang-bayang monster padat muncul di depan mata semua orang dari segala arah Melihat sekelompok binatang iblis yang mengelilingi kam Dan kemudian melihat raksasa di tengah Yang jelas jauh lebih besar daripada binatang buah selain di sekitarnya Wajah King Muir penuh dengan kehidmatan, dan dia berbisik Dan dia memerintahkan dengan suara rendah Bab 170 Berita itu benar King Xiong, pimpin seseorang untuk melindungi kam Jangan biarkan keduanya lari Dan Jingding Yun Warcraft akan diserahkan kepadaku Iya, pria paruh baya bernama King Xiong menjawab Kedua kapak darah di tangannya seperti darah yang direndam dibungkus dengan semangat juang yang kuat Itu memancarkan kilau yang kuat yang membuat orang merasa lebih aman daripada cahaya api di bawah malam Mengaung Segera setelah King Muir menyelesaikan perintah, binatang awan kristal di tengah mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi Raungan ini sangat keras, seperti auman macan tutul, dan seperti auman bangau Bercampur menjadi satu dan bergema di seluruh hutan, membuat gendang telinga orang sakit dan pusing Hah, binatang ini benar-benar bisa melakukan serangan jiwa Pandangan aneh melintas di mata King Muir Namun, orang-orang dari ras iblis memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dalam kekuatan jiwa Dan serangan jiwa dari Jingding Yun Warcraft tidak layak disebutkan di depan King Muir dari Kaisar Do Bintang 5 King Muir menjentikkan jarinya, dan gelombang tak terlihat muncul tanpa jejak, langsung mengimbangi gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa Ledakan Deru Jingding Yun Warcraft jelas, merupakan carge Raungan binatang awan kristal atas baru saja jatuh, dan mata binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersinar merah Seperti api hantu kecil di malam hari, yang benar-benar menakutkan Semua binatang iblis melangkah maju dan menyerbu ke arah perkemahan Seluruh bumi bergetar, dan momentumnya menakutkan Membunuh, menghadapi serangan banyak monster Mata para setan jahat juga memancarkan cahaya yang ganas Untuk monster-monster ini, jika mereka menggunakan kipertempuran, mereka tidak memperhatikan sama sekali Kipertempuran yang melonjak menyapu seperti air pasang Dan segera, puluhan binatang iblis meledak menjadi kabut darah Dan banyak lagi yang terluka, dan bau amis mengalir ke wajah Kekuatan monster-monster ini paling banyak tidak lebih dari 4 bintang Pada dasarnya sekitar 3 bintang, untuk kelompok kaisar pertempuran bintang 4 ini Tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka, dan mereka benar-benar rentan Yang paling mereka takuti adalah Jing Ding Yun Warcraft Bintang 5, yang hanya bisa dilawan oleh King Muer Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di tengah kerumunan, memperhatikan orang-orang yang menggunakan senjata berbeda untuk membunuh, dengan sentuhan warna yang berapi-api Xiao Yan tidak menggunakan penguasa abadi api surgawi, tetapi berlari ke arah di mana jumlah binatang relatif kecil Kekuatan jiwa dicurahkan, mengunci binatang yang terluka, dan melesat keluar seperti busur dan anak panah Bab 171, 8 ekstrim runtuh Xiao Yan membanting tinjunya ke binatang itu, suara teredam bergema dari tubuh binatang itu, dan binatang itu jatuh Xiao Yan menyapu tubuhnya, sebuah pola samar muncul di lengannya, dan aura yang kuat segera terpancar dari Xiao Yan, menyebar dari tinjunya dan menghantam kepala binatang itu Kepala binatang itu hancur oleh pukulan Xiao Yan, dan inti iblis yang bersinar muncul di depan mata Xiao Yan Kabut darah Xiao Yan segera terbungkus Xiao Yan tidak menyangka bahwa kabut darah baru saja membungkus inti iblis, dan ki asal kaisar di inti iblis langsung tersedot kering, dan energi yang kuat menembus ke dalam tubuh Xiao Yan Xiao Yan merasakan manisnya, dan mulai mencari monster tingkat rendah yang terluka untuk dipenggal kepalanya Untungnya, kabut darah memenuhi langit, dan itu malam lagi, Xiao Qi tidak ada, dan tidak menemukan Xiao Yan menelannya, inti iblis Dalam waktu singkat, seluruh tim seperti penggiling daging, menekan momentum agresif asli dari kelompok monster Pada saat ini, King Muir, yang bertarung melawan Jingding Yun Warcraft, juga menang Ini adalah pertama kalinya King Muir bertarung melawan Warcraft Bintang 5 sendirian Antara King Muir dan Jingding Yun Warcraft, udara tampak membeku, dan aura yang kuat dan keterlaluan meletus dari lapangan Meskipun King Muir berada di atas angin, bagaimanapun, momentum destruktif dari binatang awan kristal teratas tidak berhenti sama sekali Dan mata binatang merah itu bersinar dengan keganasan dan kekejaman Ledakan, bumi yang bergetar membuat semua orang gugup, dan melihat awan kristal atas Warcraft yang menakutkan Hati semua orang tiba-tiba terangkat Kristal Ding Yun Warcraft bergegas menuju King Muir lagi, dan telapak tangan terus menembak di udara Kecepatannya cepat dan momentumnya ganas, membentuk gelombang kejut dengan udara, seperti meriam udara King Muir tidak terburu-buru, memegang cambuk panjang Cambuk panjang itu diisi dengan Doki dan diayunkan ke arah Jingding Yun Warcraft Di bawah kemeja biru, Doki meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, mengelilingi seluruh situs sekitarnya Wajah King Muir tenang, melihat bayangan binatang yang membesar dengan cepat di pupilnya Meriam udara yang bersiul menyapu dengan suara angin yang Menusuk, tetapi meriam udara ini masih beberapa meter dari ujung tali mereka Susi, bagaimanapun, meledak dari udara tipis, dalam situasi itu, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi tubuh King Muir Mengaum, Jingding Yun Warcraft berwarna merah dengan pupil binatang, dan itu datang dengan keras Penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Muir tampaknya tidak memiliki efek pemblokiran yang jelas dalam menghadapi dampak dari Jingding Yun Warcraft Bergegas di depan King Muir, King Muir tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya Menghadapi serangan sengit dari Jingding Yun Warcraft, King Muir tidak mundur Tetapi Kianying melangkah maju, dan cambuk panjang di tangannya menyerang Jingding Yun Warcraft dengan lintasan yang provokatif Terjebak, bab 172 Cambuk panjang King Muir melilit seluruh awan kristal atas Warcraft Lengan King Muir bergetar kuat, dan monster awan kristal besar itu seperti layang-layang dengan tali yang putus Terbang terbalik, keempat kukunya mencengkeram tanah, dan menyelinap keluar dari jarak pendek, menarik empat tiang berdiri kokoh Tanah membumbung dari tanah seperti naga lumpur, meledak di udara, berubah menjadi puing-puing lumpur dan miring ke bawah Pecut darah King Muir melangkah sedikit, tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia bergegas menuju binatang awan kristal atas Tanpa penundaan sedikit pun di tangannya, dia mengayunkan cambuk panjang, dan tanda darah ditarik di udara Seperti darah, duri dengan kepala Jingding Yun Warcraft ditusuk dengan keras Kepala Jingding Yun Warcraft tiba-tiba tertusuk, dan tubuh besar itu runtuh Di udara, King Muir dengan cepat terbang ke mayat Jingding Yun Warcraft Mengeluarkan inti sihir di kepalanya, dan melihat inti sihir berukuran setengah tubuh yang bersinar Wajahnya tiba-tiba dipenuhi ekstasi, guru-guru memasukkannya ke dalam cincin koleksi Baru saat itulah King Muir menarik kembali cambuk panjang itu, mengibaskan darahnya, menyekannya, dan melingkarkannya di pinggang Xiaoman Pada saat ini, sudah ada mayat monster di mana-mana Karena kematian monster Jingding Yun, beberapa monster yang tersisa semuanya melarikan diri Pada saat ini, King Xiong, yang dengan keras kepala didukung, datang dan berkata kepada King Muir Nona, kami mendapatkan inti sihir Mari kita kembali dengan cepat King Muir memelototi King Xiong, cemberut mulutnya dan mendengus dingin, dan berkata kepada semua orang Semua orang berkemas, bawa dua orang ini, dan pulang Bagi mereka, malam sepertinya bukan ancaman Semua orang membereskan barang-barang mereka dan berangkat ke ibu kota sihir seolah-olah mereka sudah familiar dengan jalan Para setan jahat sepertinya sangat akrab dengan hutan ini Xiaoyan dan Xiaoki mengikuti di antara kerumunan Pertempuran ini membuat Xiaoki terlihat konyol, dia belum pernah melihat pertempuran sebesar itu Dalam pertempuran ini, kekuatan Xiaoyan juga sedikit meningkat, dan hatinya juga sedikit bersemangat Di bawah kepemimpinan klan Gorevian, dalam waktu kurang dari dua jam, sebuah kota kecil muncul di depan Xiaoyan Pada saat ini, langit sudah cerah, dan di gerbang kota-kota, dua kata besar terukir, modal sihir bersinar dengan cahaya berwarna darah Oke, kita berada di ibu kota sihir, King Xiong, bawa kedua orang ini ke penginapan keluarga untuk merawat mereka King Muir berhenti dan menginstruksikan King Xiong di sampingnya Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada King Muir, Nona Muir, tolong beritahu saya apa yang saya katakan dan beritahu patriark Anda, saya yakin dia pasti akan datang menemui saya King Muir menyipitkan mata pada Xiaoyan, mendengus dingin, dan berjalan ke bagian dalam ibu kota sihir dengan semua Orang, King Xiong juga membawa Xiaoyan dan Xiaoki ke penginapan yang ditunjuk King Muir Bab 173 Di Demon Capital, di halaman klan Gorevian, pria parubaya berambut merah memegang mangkuk teh di tangannya dan berpikir keras Laporkan, seorang lelaki tua berambut merah berjalan ke halaman dengan cepat, dan membungkuk kepada lelaki parubaya berambut merah Laporkan kepada Patriark, ada berita dari Dizu Ayo, pria parubaya berambut merah itu tampak tidak sabar Pemuda yang memasuki reruntuhan kuno bernama Xiaoyan Dia adalah murid keluarga klan Xiao di negara kekaisaran Dia berada di tahap tengah kaisar pertempuran bintang satu Sekarang klan iblis jiwa telah mengirim lima klan untuk menangkap Xiaoyan Tetapi Xiaoyan sudah melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui Pria tua berambut merah itu melaporkan berita dari Dizu secara rincin Kau bilang dia kabur, lima anggota klan iblis jiwa tidak bisa menangkapnya Tanya pria parubaya berambut merah itu Iya, pria tua berambut merah itu menjawab Seorang pria kecil di panggung tengah kaisar pertempuran bintang satu Jika seseorang dapat bertahan hidup dari reruntuhan kuno Dia pasti telah memperoleh sesuatu, dan dia dapat melarikan diri dari iblis lima jiwa Itu tidak mudah Kirim perintah untuk mencari keberadaan Xiaoyan ini dengan segenap kekuatanmu di wilayah Dizu Dan pastikan untuk menemukan orang ini Iya, pria tua berambut merah itu menjawab Baru saja akan berbalik dan keluar Unggu, di mana Nona? Ku dengar dia menyelinap keluar Pria parubaya berambut merah itu menghentikan pria tua berambut merah yang hendak pergi Ini, Nona ingin keluar, kita tidak bisa menghentikannya Pria tua berambut merah itu tiba-tiba sedikit menurunkan suaranya Menyelinaplah saat ini, dia pasti pergi ke Dizu Menurut emosinya, jika ada konflik dengan klan iblis jiwa Hef, jika ada yang salah dengan wanita muda itu, aku akan bertanya padamu Biarkan aku tahu, sekali Nona yang ditemukan, lakukan yang terbaik untuk menjaga Nona tetap aman dan membawanya kembali kepadaku Penyihir kecil ini, pria parubaya berambut merah itu tampak serius Tetapi meskipun nadanya keras, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sayang di hatinya Iya, pria tua berambut merah itu hendak berbalik dan pergi lagi Saudaraku, suara nyaring seperti lonceng terdengar, bukan siapa king muer Wajah pria parubaya berambut merah itu santai, dan pria tua berambut merah itu juga menghela nafas panjang Apa yang kamu katakan buruk tentangku di belakangku King muer memiringkan kepalanya dan menganggup ke pria tua berambut merah itu saat dia bertanya Pria tua berambut merah itu jelas takut pada penyihir kecil itu, dan dia mundur selangkah dengan tergesa-gesa Aku, beraninya aku Oke, kenapa kamu tidak mendengarkan salam dan menyelinap keluar Katakan padaku, kenapa kamu begitu baik kali ini, dan kamu kembali sendiri Pria parubaya berambut merah itu membebaskan lelaki tua berambut merah itu, laki-laki itu, dan lelaki tua berambut merah itu dengan cepat pergi-pergi Bab 174 Kemudian king muer berbalik dan berjalan ke pria parubaya berambut merah Menarik lengan pria parubaya berambut merah dan gemetar, saya selalu sangat baik Saudara, lihat, apa ini? Setelah itu, dia mengeluarkan inti ajaib di tangannya, yang merupakan inti ajaib dari binatang bintang lima yang telah terbunuh di nadi kekaisaran sebelumnya Dari mana asalnya? Pria parubaya berambut merah itu bertanya Tentu saja aku mengambilnya dari membunuh monster bintang lima Apa menurutmu aku yang mengambilnya? Huh? King muer berkata dengan bangga, bagaimana, bukankah adikmu luar biasa? He he, luar biasa, kamu yang terbaik, oke Pria parubaya berambut merah itu menggoda saudara perempuannya Kamu mengerti, kamu tahu bagaimana menggodaku King muer cemberut pada kakaknya, ngomong-ngomong Saudaraku, kali ini aku membawa seseorang keluar dari Mou Yaosen Kenapa, siapa yang dicari penyihir kecil kita? Pria parubaya berambut merah itu dengan senang hati menggoda adiknya Katakan padamu untuk serius, apakah kamu pikir itu aneh? Orang ini pertama kali mengatakan bahwa dia tersesat Dan tidak bisa membedakan cabang mana itu Tetapi ketika dia mendengar bahwa kami milik keluarga setan jahat, teriaknya Dia bersikeras melihat Patriar Seorang anak dow di bintang dua belaka Yang berani membuka mulutnya untuk melihat Patriar Ditangkap oleh saya, kata King muer dengan mata lebar dan tatapan serius Apa dia tidak mengatakan apa-apa tentang melihatku? Siapa nama anak ini? Pria parubaya berambut merah itu menjadi tertarik Namanya Yan Xiao Dan dia berkata dia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari Saya bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi Dan dia berkata dia tidak akan mengatakan apa-apa kecuali dia melihat Patriar Saya tidak percaya Saya kira itu mata-mata dari klan lain King mu berkata dengan tatapan yang sangat berwawasan Yan Xiao Yan Xiao Xiao Yan Xiao Yan King Haoran memiliki tebakan di dalam hatinya Tetapi sebelum dia bisa berbicara, King muer melanjutkan Oh, ya, dia ingin aku mengucapkan tiga kata kepadamu Mengatakan bahwa selama kamu mendengar tiga kata ini Kamu pasti akan bertemu dengannya Ham, itu sangat misterius King muer kemudian teringat Xiao Yan Dia dengan cepat menambahkan tiga kata yang ingin dia sampaikan Pria parubaya berambut merah itu mengerutkan kening Tiga kata Apa tiga kata? Rasa penasaran muncul di hatinya Suan, King, King Suantian Ya, ini adalah King Suantian King muer akhirnya mengingat tiga kata ini Otak pria parubaya berambut merah itu meledak dengan dengungan Tangannya menghantam bahu King muer Matanya tertuju pada King muer Dan napasnya menjadi tidak rata Apa yang kamu katakan? Sekali King muer tercengang dengan penampilan kakaknya Dia belum pernah melihat kakaknya seperti ini sebelumnya Dan dia berkata dengan takut-takut King King Suantian, kakak, ada apa denganmu? Pria parubaya berambut merah itu segera menyadari kesalahannya Dia sedikit tenang Dan guru-guru bertanya kepada King muer Di mana orang ini sekarang? Bab 175 Aku meminta King Siong untuk menahannya di penginapan King muer menjawab dengan lemah Seseorang Pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba berteriak keras Pria tua berambut merah di luar halaman segera berlari masuk Lewati pesananku Semua tetua dan kapten Semua pergi ke penginapan untuk bersiap Iya, muer, cepat dan bawa saudara untuk melihat orang ini Pria parubaya berambut merah itu meraih tangan King muer dan berjalan keluar Saudaraku, siapa dia? Kamu benar-benar pergi menemuinya setelah mendengar tiga kata itu King muer bertanya pada kakaknya dengan bingung Jangan tanya, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana Kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik Pria parubaya berambut merah itu berkata kepada saudara perempuannya dengan sangat serius Melihat penampilan serius kakaknya, King muer tidak berani mengatakan sepatah kata pun Dan berjalan menuju penginapan bersama kakaknya Segera, dua saudara laki-laki dan perempuan datang ke penginapan pada saat ini Banyak orang sudah menunggu di sana, tidak ada yang lebih rendah dari dou di bintang 4 Pemilik penginapan secara alami adalah anggota keluarga Gorevien, tetapi levelnya tidak tinggi Menyaksikan orang-orang besar dari klan berkumpul di penginapan, dan Patriark datang sendiri, dia tidak tahu apa yang telah dia sebabkan Wajahnya memutih karena ketakutan, dan kakinya memutih, gemetar tak henti-hentinya Pria paruh baya berambut merah memandang pemilik penginapan dan bertanya Pelanggan macam apa yang ada di toko Pemilik penginapan itu menjawab dengan tergesa-gesa, bisnis tidak baik Hanya beberapa pria dan wanita muda yang baru saja tiba untuk tinggal Pergi dan dapatkan hadiah 100 koin naga, itu bukan urusanmu di sini Ketika pemilik penginapan mendengar ini, dia dengan cepat berlutut dan bersujud Terima kasih, Patriark 100 koin bertanda naga dapat bernilai 10.000 koin emas, dan penginapannya sendiri Tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun Saya bangun dan pergi untuk mengumpulkan uang hadiah Pria paruh baya berambut merah itu melirik semua orang Dengan ekspresi serius di wajahnya dan perintah yang bersemangat Semua orang mengelilingi tempat ini Dan tidak ada makhluk hidup yang diizinkan untuk mendekat Dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh Kemudian dia menoleh ke King Muir dan berkata Bahwa aku menemuinya Semua orang yang hadir, tidak tahu apa yang terjadi Saling memandang dengan cemas, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bertanya Dan mereka semua menghela nafas dengan kuat Masing-masing mencapai posisi yang seharusnya mereka capai Dan mengepung rumah di depan mereka King Muir berjalan menuju kamar Xiao Yan dengan kakaknya Pada saat ini, di kamar Xiao Yan, Xiao Qi panik Dia merasa ada banyak pria kuat di luar ruangan Aura pria kuat ini jarang terjadi dalam hidupnya Xiao Yan secara alami merasakannya juga Dan hatinya akhirnya tenang, akhirnya di sini Kemudian Dewa Tua itu ada di sana dan menutup matanya untuk menyegarkan diri Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar pintu Diikuti oleh ketukan di pintu Silakan masuk Xiao Yan membuka matanya dan menyapa dengan tenang Pintu didorong terbuka Pria paru baya berambut merah dan King Muir masuk Dan King Xiong, yang menjaga pintu, berbalik dan turun Begitu pria paru baya berambut merah memasuki ruangan Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Xiao Yan di depannya Melirik Xiao Qi ke samping Dan kemudian mengepalkan tinjunya pada Xiao Yan Adik laki-laki ini, tapi kamu ingin bertemu saya Bab 177 Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan menatap pria paru baya berambut merah tanpa ekspresi King Muir marah, anak ini tidak seperti ini Mengapa dia begitu mengabaikan pujian sekarang Dia berteriak pada Xiao Yan Saudaraku menanyakan sesuatu padamu Apakah kamu ingin mengadili kematian? Pria paru baya berambut merah itu tidak meletakkan tinju yang dia pegang Sebaliknya dia menoleh dan memelototi King Muir Dan memarahi dengan suara yang dalam Muir, jangan kasar Petik 2 King Muir sangat terkejut Apa yang terjadi pada saudaraku hari ini Untuk benar-benar memarahinya untuk anak di depannya ini Pada saat ini, Xiao Yan berdiri Dan tanpa membalas hormat Dia berkata kepada pria paru baya berambut merah Saya ingin melihat Patriar Klan Setan Jahat Bolehkah saya bertanya siapa anda? Pria paru baya berambut merah itu tidak marah Dia meletakkan tinju yang dia pegang Dan menjawab dengan ramah Saya King Haoran, Patriar Klan Setan Jahat saat ini Bolehkah saya bertanya siapa adik laki-laki itu? Xiao Yan kemudian mengepalkan tinjunya kembali dan berkata Junior Xiao Yan Kamu, kamu adalah Xiao Yan Apakah kamu Xiao Yan yang keluar dari reruntuhan kuno di Dizu? King Haoran bertanya dengan heran Meskipun ada spekulasi sebelum datang ke sini King Haoran tidak bisa tidak terkejut ketika Xiao Yan secara pribadi mengkonfirmasinya Pada saat ini, King Muir bahkan lebih terkejut Dia tidak menyangka bahwa anak yang dia bawa kembali ke depannya Sebenarnya adalah anak manusia yang keluar hidup-hidup dari reruntuhan kuno di Dizu Ada di sini Xiao Yan menjawab dengan tenang Kamu, kamu bukan dari ras iblis Kenapa kamu memiliki aura ras iblisku sebelumnya? King Muir tiba-tiba bertanya dengan tegas kepada Xiao Yan Saat ini Xiao Yan sudah memiliki aura ras manusia Dan pertanyaan ini juga Xiao Yan pertanyaan yang selalu ingin ditanyakan Ki Ini, aku minum pil obat sebelumnya Jadi untuk sementara aku menghirup iblis Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh Dia tidak ingin memberi tahu dia bahwa dia memiliki darah iblis Oke, bahkan jika itu masalahnya Lalu mengapa kamu mengatakan namamu Yan Xiao? Itu adalah hal yang umum untuk menggunakan nama palsu untuk menutupi identitasmu ketika kamu berpergian Tetapi King Muir jelas berbohong Xiao Yan untuk dirinya sendiri Yuhuai Sekarang semua iblis, tidak, bukan hanya iblis Yang mencariku, beranikah aku menyebut namaku Xiao Yan Xiao Yan menjawab dengan percaya diri King Muir tidak mengatakan apa-apa Memutar matanya, dan berhenti mengeluarkan suara Pada saat ini, King Haoran menekan kegembiraan di hatinya Orang yang dia cari ada tepat di depannya Dan dia melakukan perjalanan khusus untuk menemukannya King Haoran benar-benar tenang Dia tidak tahu tujuan dari Xiao Yan datang untuk menemukannya Dia juga tidak tahu Xiao Yan mendapatkan sesuatu di reruntuhan kuno Jadi Xiao Yan tidak bisa membuat kesan buruk padanya Jadi dia bertanya pada Xiao Yan sambil tersenyum Adik laki-laki bernama saya untuk melihat saya Apa yang bisa saya ajarkan Bab 178 Dan sekarang Xiao Qi benar-benar bingung Dia tidak tahu bahwa Xiao Yan akan datang untuk menemukan patriar klan setan jahat ini Dalam pendidikan masa kecilnya Iblis adalah ras yang haus darah dan brutal Mereka melakukan semua kejahatan Dan mereka adalah musuh umat manusia Dia khawatir iblis-iblis ini akan merugikan Xiao Yan Tetapi patriark iblis di depannya tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap Xiao Yan dan dia Dan dia dengan sopan dan hormat Yang sepenuhnya menumbangkannya Biarkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu Mengapa anda selalu datang ketika anda mendengar tiga kata King Suantian Xiao Yan bingung dengan pertanyaan ini Sang Patriark bereaksi keras ketika mendengarnya Aku tidak tahu, adik kecil Ketika Patriark klan kita ada, dia akan memberi dirinya nama lain Nama ini hanya diketahui oleh beberapa orang inti di klan Digunakan untuk misi klan kepala untuk melepaskan rahasia penting dan khusus Ini dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian perintah Patriark Misalnya, nama saya King Haoran sekarang Tetapi saya memiliki nama Patriark lain King Suantian adalah nama Patriark leluhur saya Dan sekarang hampir tidak ada seorang pun kecuali saya yang mengetahuinya Adik laki-laki dapat mengucapkan tiga kata ini Yang menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan leluhur saya Saya tidak tahu apakah adik laki-laki itu memahami penjelasan ini Xiao Yan tiba-tiba tahu di dalam hatinya bahwa metode rahasia ras iblis sangat ketat Permisi, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Patriark klan setan jahat? Xiao Yan mengajukan pertanyaan kedua Perintah setan jahat terlalu penting, ini masalah besar dan tidak boleh ceroboh Xiao Yan harus mengkonfirmasinya dengan jelas Ini, King Haoran benar-benar ditanya Dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana membuktikan bahwa dia adalah Patriark klan setan jahat Tanyakan pada diri sendiri untuk membuktikannya Mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri Mengapa anak ini bisa mempercayainya? Untuk sementara, dia benar-benar tidak bisa membuktikan bahwa dia Adalah Patriark klan setan jahat Hei, aku berkata bahwa kamu adalah seseorang Apakah kamu bertanya kepada orang-orang seperti ini? Kakakku awalnya adalah Patriark klan setan jahat Bukti apa yang dibutuhkan ini? Aku adalah buktinya, oke King Muir tidak senang itu adalah raungan centil di Xiao Yan Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Dan berkata dengan acuh tak acuh Jika saya tidak bisa membuktikannya, saya tidak bisa Ada banyak hal yang hanya bisa saya katakan kepada Patriark klan setan jahat Sebenarnya, hati Xiao Yan saat ini pada dasarnya telah mengkonfirmasi identitas King Haoran Tetapi dia masih ingin mengkonfirmasinya pada akhirnya Bagaimanapun juga, token setan jahat adalah artefak suci dari ras iblis Nama keluarga saya King, dan saudara laki-laki saya juga bermarga King Semua orang di klan kami memiliki nama keluarga King Di klan iblis, hanya klan iblis darah yang memiliki nama keluarga King Klan lain yang menginginkan nama keluarga King tidak memenuhi syarat Bisa ini membuktikannya King Muir mengucapkan serangkaian kata, sangat cepat Iya, ini memang bisa membuktikan identitas Patriark klan setan jahat King Haoran Mengapa saya tidak mengharapkannya Xiao Yan merasa malu dan buru-buru membungkuk kepada King Haoran Junior baru saja tersinggung, tetapi masalahnya sangat penting Jadi saya harus berhati-hati, saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya Bab 179 King Haoran buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang kepalan tangan Xiao Yan Sama-sama, adik kecil, kamu harus berhati-hati King Muir membuat, bersenandung, dan menatap Xiao Yan Seolah-olah itu berarti kamu bisa mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu Xiao Yan menegakkan tubuh dan berkata kepada King Haoran dengan wajah serius Saya dipercayakan oleh senior King Suantian untuk menyerahkan sesuatu kepada kepala klan Gorevian saat ini Kartu itu muncul dan menyerahkannya kepada King Haoran King Haoran menatap perintah setan jahat dengan cahaya keemasan di matanya Dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama King Muir juga melebarkan matanya Setelah tertegun untuk waktu yang lama, King Haoran kembali sadar Dia mengangkat tangan kanannya dan membelai jari telunjuknya dengan ibu jarinya Noda darah muncul dan darah mengalir keluar King Haoran meneteskan darah segar pada perintah setan jahat Tetapi perintah setan jahat tidak merespons King Haoran tidak bisa menahan cemberut Dia mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan Kekuatan jiwanya dilepaskan seketika Dan dia mengunci Xiao Yan dan memutar matanya sedikit Setelah beberapa putaran, alisnya mulai meregang perlahan Xiao Yan terus memperhatikan gerakan King Haoran Ketika dia melihat King Haoran meneteskan darah Dekrit iblis darah tidak bereaksi King Haoran segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengunci diri Dan segera mengerti alasannya Jangan melihatku seperti itu Apa yang senior King Suantian minta untukku berikan padamu adalah token ini Hoho, jangan takut adikku Leluhurku seharusnya tidak hanya memberimu satu hal ini Kan aku merasa bahwa kamu masih memiliki nafas orang tuanya King Haoran berkata kepada Xiao Yan dengan sangat ramah Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk Senior King memang memberi saya sesuatu yang lain Tapi bukan itu yang ingin saya berikan kepada anda Oh, ya, ada cincin Senior itu mengatakan bahwa dia telah menyimpannya sepanjang hidupnya Itu hadiah untuk saya Ya, saya tidak bisa membukanya Mereka mengatakan bahwa anda perlu menggunakan metode rahasia keluarga untuk membantu membukanya Setelah berbicara, Xiao Yan mengeluarkan cincin merah yang aneh Begitu dia melihat cincin ini, cahaya keemasan di mata King Haoran bahkan lebih Kuat dari sebelumnya Sebelum Xiao Yan menyerahkannya kepadanya, dia mengulurkan tangan dan meraihnya Tanpa jeda, setetes darah menetes ke atasnya Setetes darah sang King Haoran pada cincin itu, merah aneh itu segera meledak dengan sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya Seolah-olah darah menyembur dari leher ketika seseorang dipenggal Cahaya berwarna darah berangsur-angsur menghilang, pikiran King Haoran bergerak, dan permukaan cincin itu terungkap Di telinga King Haoran dan King Muir, sebuah suara sedih terdengar pada saat yang sama Nak, ketika kamu mendengar kalimat ini, itu berarti kamu telah memperoleh token setan jahat dan cincin setan jahat Dan kamu adalah anggota baru dari ras iblis saya Satu generasi kaisar iblis, ingat, kita harus menyatukan iblis, membiarkan iblis bersatu, dan berhenti membiarkan iblis menurun Kaisar ini menggunakan energi yang tersisa dari jiwa yang tersisa untuk meninggalkan pernyataan ini Dan saya secara khusus meminta anda tiga hal Satu, tidak peduli seberapa kuat klan iblis di masa depan, itu bisa disebut kuat, tetapi tidak pernah bisa disebut raja Dua, jika klan ini mengolah metode melahap jiwa, mereka akan membunuh tanpa belas kasihan Tiga, lakukan segala yang mungkin untuk berteman dengan Xiaoyan, ingat Bab 180 King Haoran dan King Mu'er tercengang ketika mereka mendengar kata-kata terakhir yang ditinggalkan King Suantian kepada mereka Terutama King Mu'er, dia tidak tahu bahwa apa yang dibawa Xiaoyan kepada kakaknya sangat penting, dan King Haoran adalah seorang semangat juang yang kuat Dikeluarkan untuk membungkus cincin, dan tiga wasiat King Suantian lebih mengejutkan saudara-saudari Yang pertama mudah dimengerti, pada awalnya, iblis ingin menjadi raja di benua Dowdi, dan mereka hampir dimusnahkan Yang kedua adalah metode pemakan jiwa, mereka bahkan belum pernah mendengarnya, tetapi setelah mendengar nama, itu harus menjadi metode jahat seperti melahap jiwa Aturan ketiga adalah yang paling mengejutkan mereka Mereka tidak mengharapkan kaisar leluhur untuk menghargai bocah ini yang hanya seorang kaisar pertarung bintang dua di depannya Dia secara khusus memerintahkan untuk melakukan segala yang mungkin untuk berteman dengannya Segalanya mungkin, dan dapat dikatakan bahwa hampir masalah mencurahkan semua kekuatan anda untuk berteman baik Ada apa dengan anak ini? Kata terakhir ini hanya dapat didengar oleh dua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga King Tetapi baik Xiaoyan maupun Xiaoki tidak dapat mendengarnya Jelas, itu membutuhkan identifikasi garis keturunan Sarana Do Udi bintang 9 benar-benar tidak biasa Setelah pulih dari keterkejutannya, King Haoran buru-buru melihat cincin di tangannya lagi, dan kekuatan jiwa menembus ke dalamnya Dalam sekejap, sebuah tanda cahaya merah darah yang bersinar perlahan muncul dari cincin itu, tergantung di depan Haoran King Haoran dan King Muir menahan napas pada saat yang sama, dan cahaya api diproyeksikan di mata mereka King Haoran dengan hormat mengulurkan tangannya dan menurunkan token yang ditangguhkan, dan setetes darah menetes langsung pada token dengan jari telunjuk kanannya Token itu tiba-tiba bersinar, pertama merah muda, lalu merah cerah, dan kemudian semakin dalam dan dalam, secara bertahap berubah menjadi merah darah Aura berdarah yang kuat terisi seketika, penuh makna mengerikan, dan kemudian, lampu merah darah tiba-tiba menjadi kuat berdiri Itu merangsang mata semua orang di ruangan itu, dan tiga karakter merah menonjol di token, perintah setan jahat Mata Xiao Yan membulat saat ini, melihat ini, jika dia tidak mengerti, dia akan bodoh Jelas, ini adalah token setan jahat asli King Suantian memberinya produk si bay Token asli disembunyikan di, dalam cincin, dan cincin itu harus dibuka hanya oleh darah keluarga kerajaan iblis, yang mencegah semua kemungkinan kecelakaan Jiang masih tua dan pedas, King Suantian benar-benar rencana yang bagus Namun, Xiao Yan tidak bermaksud menyalahkan King Suantian sedikitpun, itu karena hubungan antara token setan jahat terlalu penting dan dia harus ekstra hati-hati Xiao Yan ingin memahami apa yang sedang terjadi, dan hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang Misinya akhirnya selesai, dan krisis keluarga Xiao dapat dihilangkan Dengan tinju, dia memberi selamat kepada King Haoran, selamat kepada iblis kaisar King Haoran tertawa dan meletakkan cincin di jarinya, adik laki-laki, kamu tidak bisa begitu saja membawakanku harta karun Tahukah kamu apa cincin ini? Cincin ini disebut cincin setan jahat, ini setan jahat saya Cincin patriark sebuah keluarga, yang hilang selama puluhan ribu tahun, akhirnya kembali hari ini King Haoran mundur selangkah, meraih King Muer, menghadap Xiao Yan, dan berkata dengan sangat tulus Adik laki-laki mengambil artefak suci klan iblis saya dan harta klan iblis darah saya untuk klan iblis saya Ini adalah saya, dermawan besar dari seluruh ras iblis, terimalah aku Setelah mengatakan itu, dia menyeret King Muer dan berlutut